Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat wajibanjar saya lanjutkan review penaik tegangan ini ya nah ini sudah saya tambahkan digital control nya digital display control dan sudah saya hidupkan juga power supply nya yang keluar 55V ya sesuai yang diperlukan oleh baterai Huawei saya yang memerlukan tegangan pengisian itu 55V dari pabriknya ya baterai saya ini baterai tahun 2020 tapi saya belum berani untuk langsung sambungkan ini ke input charger nya sebab kalau saya tinggalkan tiba-tiba error dan naik bahaya bahaya baterai power manajemen nya baterai sistem apa namanya ya sistem manajemen baterai nya ini rusak ya saya coba unboxing nih barang lama saya sudah sudah saya review juga dulu rasanya ya lupa ya ini ini automatis charger otomatis on off charger saya akan buka dulu ya oke ini untuk pengaman charger nya dulu itu saya sudah lupa-lupa ingat yang jelas ini bisa untuk 4 bigi baterai berapa full ya saya lupa ini masalahnya ini ya apakah bisa setting nya saya lupa juga ya nah pokoknya kita pasang dulu disini baterai ini ada baterai disini ada input output input plus input min oke kita pasang dulu input min nya input min nya dulu yang kita pasang biar aman oke kita coba mudah-mudahan saya ingat setting nya ya sahabat kalau lupa tak bisa digunakan berarti rusak dia biarlah karena sudah terlalu lama ya saya pesan tak dipakai kemarin saya pakai untuk 12 volt ya entahlah ini 60 volt apakah bisa katanya sih ini ya untuk 4 bigi baterai berarti 48 volt coba kita pasang dulu kita hidup dia ya karena tidak ada baterai yang jelas kita pasang dulu input nah sudah saya akan cari kabel untuk input ke baterai itu supaya bisa berfungsi dia ini kita ini kita geser dulu ya saya geser dulu berat sekali ini sahabat ini berat super berat waduh oke saya cari kabel lagi untuk menyambung baterainya ya sahabat ya nah ini dia oke kita ambil kabel warna kabel warna merah hitam ya hitam dan merah untuk menyambung ke kaki kalau saya lupa settingnya biar ini yang meledak biar ini yang meledak cerak gitu ya kalau lupa tapi saya sudah rasa-rasa ingat-ingat lupa juga yang jelas kutub positif negatifnya yang jangan sampai terbalik sahabat kalau terbalik ya patah itu dah akibatnya sudah pasti meledak biar betul settingannya kalau kutub utara selatannya salah dia tak tahu berbelok kemana pesawatnya bisa lari ini ini kalau tegangan turun di bawah setting tertentu nah maka dia akan nyala lagi ya kalau tegangannya naik melebihi batas dia akan mati automatis gitu ya dan sayang sekali ini relaynya ini memakan baterai ya lumayan beberapa ampere memakan memakan energi baterai karena dia pakai relay oke kita pasang ini kabel kabel plusnya saya pasang oh sabar oh salah hati-hati salah nah lalu kabel minusnya lagi ya kan saya cek lagi ini takut nih kalau dipasang terbalik malah nuduk nanti ini ke baterai ini input oke tak pasang ya oke sudah kuat semua rakitan sudah kuat nah kita tinggal hidupkan baterainya mudah-mudahan aman ya ini sudah terhubung inputnya 54 volt masih 0 ampere nanti akan ketahuan ampere nya naik ya bismillahirrahmanirrahim semoga tidak meledak ya tidak masuk tidak masuk ya sahabat-sahabat ini ini putus gitu ya tuh ini LCD nya putus gitu ya sahabat nah ini ada beda nih apa ukur tegangan antara yang di ini ke situ ya beda tuh terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 ya, kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih 12V tapi setelah hidup turun 9V oke sahabat ya ini 50V untuk tegangan output dari importer 50,4V oke sahabat-sahabat nah itu dia nge-chest chestnya hidup dia otomatis kadang listrik masuk dia hidup langsung ini nah ini tegangannya 50V coba sambil kita periksa dengan multitester analog ya coba kita analog dulu iya 50V 50V ya tadi 54V turun 4V dan disini juga turun dia tak mampu ngangkat mesin ini tapi masih dingin ini sahabat bagaimana jika amperenya saya naikkan kita mulai turun lagi ya kelima gitu kita turunkan oke sini turun jadinya 5,64V oke sahabat-sahabat demikian botak atik kita hari ini elektroniknya semoga bermanfaat bukan sahabat-sahabat yang mungkin mau nge-chest baterai Huawei 48V nya jadi karena kita cuma punya power supply 12V itu 12V, itu 12V, itu 12V itu tadi mati karena dia tidak mampu menahan sebab itu otomatis kalau turun dari 12V dia akan mati otomatis yang ini tidak ada otomatisnya jadi turun ke 9V tetap hidup dan disini 50V keluarnya oke dan nge-case ini berhasil nge-case mudah-mudahan aman ya tidak error-error tegangannya jadi tidak merusak baterai saya karena ini tidak berhasil saya pasang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!